Ritual puasa ada di hampir semua agama dan merupakan salah satu perintah Tuhan Kenapa ya Tuhan menganjurkan kita untuk berpuasa? Ternyata memang apa yang didesain oleh Tuhan adalah yang terbaik untuk tubuh kita Selain membuat kita lebih dekat dan lebih bergantung kepada Tuhan Dengan berpuasa tubuh kita akan terasa lapar Nah sel-sel tubuh kita pun akan ikutan lapar Dan efek baiknya maka akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak berguna lagi Atau sel-sel yang telah rusak alias sel yang sudah mati Jadi sel-sel matinya itu supaya tidak menjadi sampah Dan tidak hanya menumpuk di dalam tubuh yang justru kalau menumpuk itu kan bisa bikin bahaya untuk tubuh kita Nah jadi dengan kata lain Orang yang berpuasa itu akan otomatis membersihkan tubuhnya sendiri Keren banget ya teman-teman Tubuh kita yang didesain oleh Tuhan sang pencipta kita Saya jadi semakin kagum nih dengan sang pencipta kita Teman-teman juga kan Coba yuk tulis yuk di komen Apalagi yang bikin teman-teman kagum dengan sang pencipta kita ya Nah yang menemukan mengenai konsep ini itu adalah seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Yoshinori Osumi Yang telah membuktikan dan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar atau kita melakukan puasa Dalam jangka waktu yang tertentu Jadi jangka waktu yang disarankan itu tidak kurang dari 8 jam dan juga tidak lebih dari 16 jam Maka tubuh akan membentuk suatu protein yang khusus yang bernama autophagosum Nah si protein autophagosum ini dibentuk di seluruh bagian tubuh kita Autophagosum tersebut bisa dianologikan merupakan sapu raksasa Dia itu kerjanya mengumpulkan sel-sel tubuh kita yang tidak lagi berguna Sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah mati Dan sel-sel kanker, atau sel-sel virus, sel-sel bakteri, sel jamur Yang memang bukan bagian dari tubuh kita dan tidak lagi berguna untuk tubuh kita ya teman-teman Nah protein autophagosum tersebut Menganalisanya dan kemudian akan memakan sel-sel yang rusak tadi itu Sehingga tidak lagi menjadi bahaya untuk tubuh kita Nah penelitian ini setelah membuat si penemunya itu mendapatkan Nobel di bidang fisiologi pada tahun 2016 Kesimpulan dari riset tersebut menyarankan agar seseorang bisa menjalani praktek melaparkan diri Alias berpuasa 2 atau 3 kali dalam seminggu agar tubuh kita sehat Puasanya bisa terserah teman-teman ya untuk waktunya Yang penting selama lebih dari 8 jam sampai 16 jam ya teman-teman Teman-teman itu tidak makan Nah sebenarnya sih gampang ya kalau teman-teman tidur malam selama 8 jam sehari Tinggal nambahin aja nggak makan selama 2 sampai 3 jam Udah jadi bisa puasa 10 sampai 11 jam ya teman-teman Jadi paling bagus 2 jam sebelum tidur malam itu teman-teman udah nggak lagi memasukkan makanan Dan memang supaya teman-teman terhindar dari gangguan pencenaan Gangguan lambung memang sebaiknya sebelum seseorang berbaring atau tidur Dalam 2 jam sebelumnya itu tidak ada lagi makanan yang dimasukkan ke lambung Nah ini misal teman-teman makan terakhir jam 6 malam ya Kemudian teman-teman tidur jam 9 malam Ini yang terbaik ya teman-teman ya Kemudian teman-teman bangun jam 5 pagi Terus teman-teman makan paginya jam 8 pagi Maka kalau kita hitung teman-teman sudah bisa berpuasa selama kurang lebih 14 jam Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya teman-teman Ayo kita mulai hidup sehat Karena sehat itu adalah pilihan ya Kita rutin lakukan puasa Jangan lagi makan di malam hari Karena malam hari itu tubuh kita tidak didesain untuk mencena makanan Stay happy, stay healthy See you on next video Bye-bye Bye-bye